Bersama kita bangkit Selamat tahun Bagi Karangtaruna Udah 61 tahun Dan hari ini di Jakarta Kita memperingati Dengan juga mengundang Ahli waris Dari Bapak Gozali Yang merupakan pendiri Karangtaruna Karangtaruna pertama kali Tahun 1960 Di kampung Melayu Yang didirikan oleh Bapak Gozali Tadi ahli waris yang hadir Saya disini bersama dengan Muhammad Ketua-ketua Karangtaruna DKI Jakarta Kita berharap Dari keputusan Atau Mahmanggol ini Akan bisa Muncul gerakan-gerakan Lebih baik lagi Dan terima kasih Bagi orang-orang yang berlaku Untuk serta Di dalam Penanganan pandemi Lalu mulai tahun depan Dari tahun Januari 2021 Karangtaruna Bila Ketua-ketua Dan Ketua Rahat Akan didapatkan Bantuan Dana Pemantik Penilai Rp500.000 Perbulan Yang itu nanti Digunakan Untuk Ketua Ketua mereka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dana stimulus 500 ribu rupiah bagi karang taruna tingkat rukun warga RW mulai Januari tahun 2022 mendatang Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri bulan bakti karang taruna DKI di sawah besar, Jakarta Pusat, Minggu 26 September 2021 Mulai Januari tahun depan, karang taruna di level RW dan kelurahan, akan mendapatkan bantuan dana pemantik senilai 500 ribu rupiah per bulan kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ketika menghadiri bulan bakti karang taruna DKI di sawah besar, Jakarta Pusat, Minggu 26 September 2021 Anies menjelaskan, dana stimulus itu nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan di masing-masing unit karang taruna Sementara itu, ketua karang taruna DKI Jakarta, Muhammad Mul menambahkan, untuk karang taruna tingkat kelurahan, akan mendapatkan dana stimulus sebesar 1 juta rupiah per bulan Untuk karang taruna kelurahan 1 juta rupiah, dan ini insya Allah segera direalisasikan pada 2022, ucapnya Mul menambahkan, nantinya bantuan dana stimulus itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan keagamaan anggota karang taruna Sedangkan jumlah karang taruna di tingkat RW, lanjut dia, dari total jumlah RW di Jakarta mencapai sekitar 2.708 Sekitar 2.000 unit datanya sudah diperbaharui, dari total 267 kelurahan di DKI Sebelumnya, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Pergub DKI No. 81 Tahun 2021, tentang pemberdayaan karang taruna pada tanggal 23 September 2021 Dalam peraturan itu, pada pasal 20 soal pendanaan disebutkan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan, dana stimulus untuk tingkat RW dan kelurahan, dari APBD DKI melalui dokumen pelaksanaan anggaran dinas Dana stimulus untuk karang taruna tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, menggunakan mekanisme pemberian hibah, untuk tingkat kelurahan dan RW, melalui pemberian biaya operasional Namun, dalam pergub tersebut tidak disebutkan jangka waktu pemberian dana stimulus kepada karang taruna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!